Terima kasih. 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 presiden baru itu dilaksanakan seketika tidak gradual, memang secara fiskal itu tidak memungkinkan. Misalnya program makan siang gratis kalau kita mau meng-cover seluruh siswa dari SD, TK atau Balita sampai SMA, itu membutuhkan angka yang yang more than for lebih dari 400 triliun. Sehingga memang kita juga harus bisa memilah dan kita juga harus bisa menyadarkan masyarakat, bahwa memang ada masalah atau ada sebetulnya kapasitas fiskal kita yang belum mampu mensupport mengenai janji-janji itu. Sehingga janji-janji itu bisa dilaksanakan secara gradual, artinya step by step itu, tidak bisa langsung semuanya diterapkan. Tapi saya rasa sampai saat ini kalau kita bisa melanjutkan dan juga mengimplementasikan janji-janji kampanye presiden terpilih secara gradual, saya rasa masih oke-oke aja. Asal kita tidak langsung bener-bener pengen melakukan semuanya seketika. Ini yang perlu kita perkirkan. Oke, baik. Kita akan tampilkan berikut ini, polling berikutnya. Dengan pertanyaan, apakah perekonomian sudah mencerminkan semangat nasionalisme? Sebanyak 78 persen menyatakan belum, Pak Sukudi. Kenapa kemudian banyak sekali yang menyatakan ekonomi kita ini belum mencerminkan semangat nasionalisme, Pak Sukudi. Menarai sekali. Saya kira tepat. Karena perekonomian kita sebenarnya mencerminkan kolonialisme itu sendiri. Saya melihat bahwa tumbuh satu pemimpin yang bermental kolonial. Kita lihat bagaimana korupsi itu terjadi sejak zaman kolonial. Terutama melalui VOC itu sendiri. Dan hari-hari ini korupsi yang meracalela itu merefesikan bahwa perilaku kolonial itu telah terinternalisasi pada pemimpin kita. Sehingga target untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, keterbelakangan di bidang pendidikan itu tidak akan pernah tercapai selagi tata penelenggaraan negara itu diwarnai dengan korupsi yang meracalela. Dan korupsi yang meracalela itu menunjukkan bahwa mentalitas kolonial itu terwariskan dan terinternalisasi pada para penyelenggaraan negara. Itu pertama. Yang kedua, penguasa dengan mental kolonial itu juga terbukti pada ketidakseriusan mereka untuk mengentaskan kemiskinan. Sehingga hampir 10 tahun terakhir ini kemiskinan tutup tinggi dan kelas menengah yang rentan untuk jatuh miskin tetapi susah untuk naik kelas menjadi kelas kaya cukup besar. Dan hari-hari ini kita menyaksikan kelas menengah yang begitu rentan sekali karena kebijakan ekonomi yang tidak menunjukkan keperibahan pada kelas menengah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada segmen kelas menengah dan kelas miskin ini saya tidak melihat ada satu ikhtiar yang serius untuk mengetaskan mereka dari ketertinggalan secara ekonomi dan dari kemiskinan itu sendiri. Jangan-jangan kita patut bersikap kritis bahwa mereka ini satu kelompok yang dibiarkan untuk tertinggal karena untuk kepentingan elektoral itu sendiri mudah untuk mengendalikan mereka dengan bansos dengan bantuan-bantuan yang bersifat karikatural tapi sebenarnya tidak mengentaskan mereka dari keterbelakangan dan kemiskinan dan buat saya itu adalah praktek kekuasaan yang kolonial itu sendiri tidak ada ikhtiar dan keperbiakan yang serius untuk mengataskan mereka dari penjara kemiskinan dan penjara keterbelakangan Pak Sukhidi karena kemudian kemiskinan itu seakan-akan kemudian dibiarkan begitu seperti Pak Sukhidi kita akan cermati dulu mengenai poligita yang berikut ini dengan pertanyaan apakah kemudian ketimbangan ekonomi ini membahayakan persatuan dan kesatuan nah ini karena ada kemiskinan itu tadi akhirnya kemudian membuat ketimbangan ekonomi yang begitu jauh begitu lebar sehingga kemudian 95% menyatakan iya nanti mantan wakil presiden Yusuf Kala pernah mengatakan akar sebagian besar konflik di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi ketidakpuasan akhirnya melahirkan pemberontakan contoh lain pada tahun 1969 Perdana Menteri Malaysia Tun Hussein On meminta bantuan Indonesia untuk mengatasi ketimpangan ekonomi Pak Harto lalu mengutus Profesor Sumitro untuk membantu merumuskan kebijakan pro bumi putra untuk meredam gejelak sosial nah Pancasila telah menegaskan Indonesia adalah negara berkadil sosial untuk seluruh rakyat namun bagaimana prakteknya selama ini Pak Terbus mungkin mau komentar ini kira-kira prakteknya seperti apa pada saat ini menurut Anda iya kalau saya lihat memang prakteknya masih jauh dari yang diharapkan ya dalam arti bahwa bagaimana masyarakat bawah terutama akar grassroots itu mendapatkan rasa perlindungan karena itu kemudian kalau kita lihat di masyarakat itu kalau ketimpangannya terlalu besar itu memang yang bawah ini lama-lama mengkristal gitu mereka timbul solidaritas gitu ya solidaritas dan lama-lama kalau secara teori sosial logis itu sudah menjadi movement gerakan gerakan untuk istilahnya melawan bahasanya itu desiden membangkang kepada yang namanya negara nah karena itu ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajak ketidakpatuhan mereka terhadap restribusi membangkang terhadap persoalan cukai misalnya itu sebagai bentuk perlawanan-perlawanan yang dikhawatirkan itu memecah kesatuan dan persatuan bangsa ini gitu yang kedua adalah bahwa selama ini memang ketimpangan itu lebih disebabkan oleh faktor kebijakan pemerintah sendiri yang seringkali kurang kurang partisipatif yang menurut saya lebih bersifat elitis ya kemudian dipaksakan dan selalu hanya di apa dimenangkan oleh kelompok-kelompok tertentu saja yang punya link dengan kepenguasa karena sekali lagi bahwa kebijakan adalah pewenang ini elit pewenang pejabat publik gitu pejabat publiknya dipengaruhi gitu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang kategori punya pengaruh atau istilahnya visit and rest lah gitu ya politik atau apa sehingga akhirnya membuat kebijakan yang cenderungnya merugikan masyarakat misalnya kita lihat dalam hal minyak goreng minyak goreng itu awalnya kan semua persoalan adalah dalam kondisi normal artinya ada minyak goreng curah ada minyak kemasan tapi kemudian minyak kemasan ini dibuat langkah kalau kebijakan pemerintah yang kemudian memang langkah di pasaran tidak ada karena ada yang nah tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang karena kepentingan politik bisa bisa apa istilahnya mengambil itu begitu banyak kemudian diberikan kepada masyarakat bisa dengan harga yang cukup murah nah sehingga yang terjadi minyak goreng itu yang harusnya apa menjadi milik publik akhirnya yang terjadi makin hari makin mahal harganya tidak terkendali terus minyak curah yang awalnya itu hanya minyak untuk gorengan-gorengan yang kelas inilah minyak apa namanya gorengan jualan penggorengan itu ya nasi goreng lah apa gitu ya nah kemudian mereka ini akhirnya dikemas oleh pemerintah sekarang ini dibuat kemasan tapi sebenarnya yang terjadi hanya untuk melepaskan kepada ini yang punya power apa istilahnya modal lah ya punya modal ini untuk mengemas yang lebih baik sehingga minyak seperti harga jenis apa jenis tertentu lah kita gak sebut namanya nanti kalau namanya jadi kesannya itu yang terjadi akhirnya gak kebeli oleh masyarakat bawah yang minyak yang berkualitas nah ini contoh betapa akhirnya ketimpangan ini menyebabkan masyarakat merasa kecewa gitu yang kedua kemudian kita lihat bagaimana kemudian masyarakat bawah ini ya akhirnya terhadap persoalan pupuk misalnya ya kita lihat pupuk selama ini sangat sulit dijapatkan gitu harganya mahal tidak terjangkau sementara begitu panen harga panen beras atau panen padi itu apa namanya harganya murah dan dikuasai oleh tengkulak-tengkulak ataupun modal-modal sehingga akhirnya masyarakat yang kategori petani ini nah keluarlah misalnya kebijakan food estate ternyata juga belum bisa mengharapkan ya akhirnya itu menjadinya sehingga ketimpangan-ketimpangan ini menurut saya memang pada akhirnya bermuara kepada ketidakpuasan kekecewaan konflik yang katakan sama Pak Pak Yusuf Kala ini jadi hal yang benar gitu ya artinya apa memang sumber persoalannya adalah tuntutan publik yang tidak pernah diakomodir ataupun diakomodir hanya sebagian hanya kepentingan yang sifatnya menguntungkan menguntungkan bagi elit itu karena sekali-kali dikatakan Pak Yusuf Kali adalah bahwa ada kepentingan-kepentingan politik yang kemudian entah itu kaitannya dengan Cakada atau kaitannya dengan Pilpres pencalonan kemudian memobilisasi itu semuanya sehingga akhirnya ketimpangan ini akhirnya bukannya makin menurun makin hari makin memusahkan Indonesia orang jurang kaya meskinnya makin tinggi di Jakarta saja kalau kita lihat misalnya Pantai Indah Kapu itu hanya dikuasanya mereka yang punya modal nggak mungkin kita orang mau beli di sana masyarakat bawah itu sebagai contoh sehingga ini adalah betapa persoalan ketimpangan memang sangat membahayakan bagi satu-satunya saya kepatu-kepatu menurut Anda sendiri Indonesia adalah negara berkadilan sosial prakteknya pada saat ini seperti apa ya memang ini kan sebuah dasar negara sebuah sesuatu yang menjadi tujuan bersama kita membuat negara dalam konteks keadilan sosial tetapi memang dalam praktek kita ya harus kita jujur mengakui konteks keadilan sosial kita memang belum berjalan dengan baik kalau kita lihat memang angka ketimpangan kita kalau versi Gini ratio PPS angkanya sih relatively moderat ya itu berdasarkan pengeluaran tetapi kalau melihat dalam konteks yang lebih besar misalnya ketimpangan dalam konteks kekayaan atau konteks dalam aset finansial ketimpangan kita ini jauh-jauh lebih besar dibandingkan yang sesungguhnya sehingga sebenarnya dalam konteks ini isu ketimpangan ini akan menjadi sebuah isu yang yang krusial karena akan mempengaruhi banyak hal dalam konteks ketimpangan pendapatan ini akan mempengaruhi yang kita sebut misalnya ketimpangan akses karena memang misalnya pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok atas sedangkan kelompok yang di bawah akses pendidikannya mungkin kualitasnya kurang itu pertama masalah keakses yang berikutnya adalah juga karena perbedaan ketimpangan ketimpangan tadi misalnya ketimpangan kaya miskin ini makanya yang terjadi maka kalau tidak ada upaya untuk mendekatkan gap antara yang kaya yang miskin dan juga tidak ada upaya untuk mengurangi gap apa tadi ketimpangan kesempatan ke depan ini negara kita menjadi sebuah negara yang bisa divided society artinya kita akan ada ada sebuah yang kaya ini grup kaya sama kelompok miskin yang di tengah hampir gak ada ini juga bahaya artinya yang terjadi kan konfrontasi menurut saya memang harus ada upaya yang sangat serius dari pemerintah bagaimana kalau saya sih lebih condong bagaimana pemerintah itu harus berupaya untuk mengurangi ketimpangan di sisi kesempatan artinya orang harus memiliki akses yang setara equal opportunity yang setara terhadap satu pendidikan yang berkualitas akses kesehatan akses berusaha dan juga ada dalam konteks tadi disebutkan kebijakannya diskriminatif saya kok kurang nyaman dengan kata diskriminatif saya lebih condong bahwa perlu ada keberpihahan berpihahan ini gak harus diskriminatif harus ada kebijakan yang kita sebut afirmasi untuk kelompok yang di bawah agar memiliki kesempatan yang sama dan setara dengan yang di atas sehingga mereka bisa maju ini menurut saya yang perlu kita dorong sehingga kalau kesempatannya setara maka hasilnya kemungkinan akan setara orang sekalang selalu meributkan tentang ketimpangan ekonomi tapi kan yang perlu diselesaikan adalah ketimpangan di ujungnya kesempatan berusaha kesempatan untuk pendidikan kesempatan untuk berusaha ini yang perlu kita dorong sehingga dalam konteks keadilan sosial itu akan tercapai kalau kita bisa membuat yang namanya kesetaraan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk pendidikan kesehatan berusaha dan yang lain-lainnya baik kita jeda kembali pemeriksa jangan kemana-mana visi negara akan segera kembali untuk anda jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati terima kasih